Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Edo Chasun Channel kali ini saya akan membahas tentang penyebab kebotakan pada burung konin apa sih sebabnya kok konin saya botak banyak mempertanya om konin saya kok jadi botak kenapa ya apa mau mabung bukan om kok di alis sini alis mata nih para botak koninnya para nanyanya pada begitu konin yang botak sebabnya apa kita akan bahas sebelumnya lalu subscribe ya klik subscribe tekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video terbaru dari saya mari kita bahas kita bahas tentang apa tadi ya yuk lupa lagi bahas tentang penyebab kebotakan pada burung konin apa sebabnya nah mari kita lihat kebetulan saya punya burungnya yang dirawat kok lama-lama botak botaknya konin itu identik di sini sama di kepala nyamber nih kepala botak sebabnya apa kita simak baik-baik nih kita kebetulan ada burungnya ya yang lagi mulai botak nih sebabnya nih oke siap kita lihat burungnya penyebab kebotakan pada burung konin oh tuh depannya udah botak tuh alisnya udah botak tuh 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 udah berbotak tuh bondol botak sebabnya apa ya kokoninnya botaknya cuma di lingkaran mata sama di atas paruh tuh sebab yang pertama nih pembelian susunya terlalu kental pembelian susunya terlalu kental ntar di kepet-kepet tuh susunya tuh pada kelantai nyambernya berkelantai terus paruhnya goser-goser ke tangkringan tuh kan basah tuh basah ya koser-goser ke tangkringan ntar bulu bulu di dekat mata pada lengket ya pasti pemain konin pernah tahu ya kadang konin habis minum kosak-kosak paruhnya ke tangkringan ntar baru minum lagi ntar itu tangkringannya lama-lama lengket tuh atas juga lengket tuh ntar jadi bulu konin lengket dikoser-goserin sampai ke mata-mata lengket ntar lama-lama rotok tuh nempel dikoser-goser goser-goser ke ini tangkringan lengket-lengket nempel ntar copot tuh ya tuh potak alisnya tuh sama di atas kepala tuh biar gak potak gimana sih makannya yang encer dulu ini susu apa makanan apa di rumah menunya konin anda jangan yang kental dulu yang encer dulu ya baru dia kalau kekentelan koninnya ntar makan cepret-cepret minum pasti paruhnya digoser-goserin digaruk-karukin ketangkringan pasti makanya jadinya bulu koninnya lengket terus ntar digoser-goserin pada rontok tuh ini gak jauh dari sekitar kepala ya kalau penyebabnya tuh dari makanan yang lengket gak jauh dari kepala di di pinggir-pinggir alis sama di atas paruh tuh tuh penyebabnya ya sebab konin potak bukan memabung ya jangan salah tuh karena makanya terlalu kental tuh ketangkringan lengket-lengket digoser-goserin paruhnya lama-lama di lingkaran mata tuh pasti botak ntar nular-nular ke atas-ke atas sampai di kepala itu pun botak kalau gak tahu caranya pasti lama ngelumbuh-lumbuh tuh burung konin yang botak paham gak dari makanan dulu nih pasti ini dari makanan ketangkringan itu yang menyebabkan kebotakan pada burung konin yang menggorek-gorekan paruhnya ya ketangkringan itu sebabnya bukan burung konin mau mabung itu botak bukan lo mau mabung dari badannya barang rontok kalau cuma di kepala sama di alis-alis mata itu sebabnya ini tuh minum nah minum pasti dikoser-koserin ke itu tangkringan makanya itu tangkringannya barang lengket tuh itu lengket tuh susu loh sebabnya itu ya udah paham ya ntar kita bahas lagi cara mengatasinya ya konin yang kotak biar cepat numbuh kadang teman-teman pada belum tahu ya dibiarin dibiarin lama gak numbuh-numbuh nah ntar kita bahas itu ini sebabnya ya udah paham ya yang belum subscribe bantu subscribe ya klik subscribe tekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi dari video terbaru dari saya cukup sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati